Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau dirahkan pacarmu Ku putuskanlah saja pacarmu Langsung bilang I love you Pajarmu Aurel itu gak mau punya ibu tiri Makanya dia ngabisin waktunya di luar rumah Dia itu gak mau tinggal di rumah Karena dia gak mau ngelihat muka kamu terus Marvel Kamu tuh tahu gak sih Itu tuh sampel makanan Kenapa kamu habisin semua Oh Jadi dia Yang bikin kamu jadi memperlakukan aku kayak gini Iya Sekalian aku ingetin sama kamu Kalo aku tuh cuma mau berteman sama kamu Jadi mendingan Kamu lupain aja deh Soal perjodohan itu Oke Ini Gak percaya Kalo gak percaya Teleponanya itu Pak Andra Bagian RnB Eh RnB RnB Ya kan Telepon D Kurik Masa sih dia ngerjain Hah Marvel bisa kerja dengan benar Mau telepon gak ya Dika Halo Aurel Kita bisa ketemu sebentar Aku udah di depan rumah kamu Bisa Dik bisa Bentar ya Yes Hey Dik Masuk yuk Gak perlu Aku cuma mau balikin ini Gelang itu gak akan bisa ngebeli apa-apa Apalagi ngebeli perasaan aku Itu gak akan pernah mungkin Dik Aku ikhlas ngasih gelang ini sama mama kamu Udah lah RnB Aku tau kok Apa maksud kamu sebenarnya Satu lagi aku ingetin sama kamu Gara-gara sikap kamu ini Hidup aku jadi makin rumit Dik Tidak 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 Astaga Aurel Kamu kenapa nangis sayang Enggak sama aku apa-apa Aurel gak boleh bohong sama Oma Aurel harus cerita Aurel gak pernah sedih kayak gini Siapa yang tega bikin kamu nangis sayang Coba Oma liat Astaga Aurel Ini kan gelang yang kamu kasih ke Mama Nyedika kan Waktu itu Halo Bu Lili Jengsel Fai ini bagaimana sih Bisa gak ngedidik anaknya untuk sopan santun Dan ngedidik anaknya untuk menghargai perasaan perempuan Maaf Bu Lili Apa ya yang terjadi Dia datang kesini Sengaja untuk mengantarkan gelang Yang Aurel kasih ke Jeng Aurel sekarang nangis gara-gara itu Aduh Bu Lili Saya benar-benar minta maaf Tapi ternyata Dika udah mencintai perempuan lain Bu Saya sendiri juga gak bisa apa-apa Ini benar-benar menyinggung perasaan kami Jeng Nah Adit Melatunya udah pergi Pergi Sama siapa ya Tante? Setau Tante sih Dia pergi sendirian Kalau gitu biar saya telepon dulu aja Tante Siapa sih? Adit dia? Ya ampun aku lupa kalau aku ada janjian sama dia Iya Adit Mel Kamu lagi dimana? Aduh maaf ya Aku benar-benar lupa banget Lupa Iya maksudku Sekarang ini aku harus pergi ke kantor Saking buru-burunya aku lupa Kalau aku tuh udah punya janji sama kamu Mati! Maruvel Sini Eh Dit, Dit Aku lagi buru-buru banget Nanti aku tepon kamu lagi ya Bye Iya Terus gimana Dit? Kalau gitu saya pulang dulu Tante Ya udah deh Misi Tante Aduh melatih, melatih Janji kok bisa lupa sih Kan kasih anak adik Hari ini aku seneng banget deh Terus aku juga pengen telfon temen-temen Supaya mereka pada datang kesini sekarang Aku yakin pasti mereka mau kok nyobain produk itu Kamu hebat banget deh Val Kamu tau kan Pak Andre itu bukan orang yang gampang untuk dibujuk-bujuk Tapi kamu berhasil loh ngebujuk dia Sama-sama Ya hitung-hitung aku kan banyak dosa sama kamu Banyak salah Ya impas lah sekarang Ya kan? Alhamdulillah Keluar juga Iya Dan aku yakin banget deh Kayaknya Pak Broto juga seneng banget Karena siang ini juga Dia bisa ngeliat email dari kita Ah ya ampun Akhirnya kerjaan kita selesai juga Oh iya temen-temen Makasih banyak ya Kalian mau meluangkan waktu untuk kerjaan ini Oh nyanti aja Mel Kan nanti kalau divisi kita bagus Yang seneng juga kita-kita Iya gak? Iya dong Mbak Kita udah boleh pulang kan? Boleh Kamu pulang aja duluan Makasih ya sis Iya Mbak pulang-dulang ya Yufel pulang Ayo Mbak Mel Ah Marvel Makasih banyak ya Aku bangga banget sama kamu Aku sangat menghargai banget kerja keras kamu Sama-sama Aku juga makasih ya Gue udah dikasih kesempatan sekali lagi Sampai-sampai Pak Broto Aduh Jangan-jangan dia marah lagi Sukar-sukar Oh iya-iya Iya Halo Pak Apa sudah menerima email dari saya? Oh udah Malahan udah saya pelajari Saya seneng Kamu sudah bisa nyelesaikan masalah ini dengan baik Intinya saya puas dengan laporannya Makasih ya Mel Iya Pak Makasih sama-sama ya Pak Ini artinya dia udah gak marah lagi kan? Iya Dan sekarang kerjaan kita tuh udah selesai Dan Pak Broto juga udah gak marah sama kita semua Berhasil dong Iya berhasil Berhasil kan? Iya berhasil 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 Hai 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 Asal kamu tahu ya, Surya Sejak kamu nikah sama perempuan ini Kamu sudah bersikap gak adil Selamat menikmati Hai Hai Aditya Aditya aduh kesana enggak kesana enggak kesana enggak kesana enggak kesana nih Aditya Aditya kamu harus dengerin dulu penjelasan aku Aditya aduh Dit kamu jangan salah paham gitu aku sama Marvel tadi tuh abis bikin laporan dan ternyata berhasil makanya saking seneng ya sampai-sampai dipuluk sama digendong Aditya Oh Ma ini buku tabungan saya kembalikan ke Mama biar Mama yang mengatur semua keuangan rumah tangga Bu saya minta maaf atas permintaan Mas Surya tadi pagi Kalau memang Ibu keberatan saya mengurus keuangan rumah tangga saya bisa menerimanya kok Bu Saya memang kurang pengalaman mengurus rumah tangga dibandingkan Ibu asal kamu tahu ya Surya sejak kamu nikah sama perempuan ini kamu sudah bersikap nggak adil nggak adil gimana mah selama ini saya berusaha untuk memperlakukan semuanya sama itu yang kamu nggak sadari Surya selama ini kamu lebih mementingkan keluarga kamu lebih memperhatikan kepentingan kepentingan keluarganya lama-lama apa kamu bisa dipengaruhi dan dimanfaatkan awalnya memang kamu cuma memberikan kepercayaan keuangan di rumah tangga ini terus kalau dia ngelunjak dia ngatur ini dia ngatur itu Mama sama Aurel bisa terusir dari rumah ini Surya Astagfirullah mah ketakutan Mama ini berlebihan Bu saya memang berasal dari keluarga yang nggak berada tapi saya nggak pernah merusaha untuk memanfaatkan apa yang saya dapatkan Bu cukup ini jadi pelajaran buat kalian berdua Mama minta kalian jangan pernah ikut campur masalah keuangan rumah tangga ini yang sudah menjadi tanggung jawab Mama paham? Ayo dong kamu harus angkat Aduh dia ngamuk beneran lagi gimana dong? Maafin aku ya aku bener-bener nggak nyangka kalau keadaannya serumit ini Bu Lili Bu saya mohon Bu saya mohon maaf sekali lagi Bu atas perlakuan Dika saya tahu hal itu sangat menyinggung perasaan Bu Lili dan Aurel jadi bagaimana tentang perjodohan anak-anak kita? Bu sejujurnya saya juga sangat kecewa karena ternyata Dika tuh udah punya pacar saya nggak tahu sebelumnya Bu dan saya juga sangat nggak suka sama pilihannya Dika itu dia itu cuma pegawai biasa di perusahaan kecil gitu Bu keluarganya juga nggak jelas Bu Lili saya mohon untuk sabar ya Bu saya lihat sih Dika tuh nggak mungkin mau menikah sama pilihannya itu Bu sabar ya Bu ya Aditya please Dit aku cuma pengen ngomong sebentar aja sama kamu soalnya SMSnya nggak kamu bales telepon aku juga nggak kamu angkat Aditya kejadian yang tadi bener-bener kecelakaan itu cuma cuma spontanitas aja dari Marvel aku sama Marvel tuh sama sekali nggak ada apa-apa oke Mel tapi aku mau tanya satu hal yang penting banget buat kamu tolong kamu jawab yang jujur ya Mel sebenernya gimana sih perasaan kamu ke aku sorry Mel bukan aku posesif aku curigaan atau cemburuan yang nggak jelas karena selama ini aku merasa kayak aku tuh bertepuk sebelah tangan Dit kalau aku ini nggak ada perasaan apa-apa sama kamu ngapain juga sekarang aku kesini capek-capek cuma untuk minta maaf doang sama kamu aku cinta sama kamu Dit kamu percayakan sama aku percayakan gue bener-bener nggak nyangkaran bakal serumit ini ngurus perizinan doang padahal modal kita semakin menipis gue juga pusing Nik gue udah nyari investor kemana-mana tapi nggak ada hasilnya juga hai dik emm boleh aku duduk sorry iya Pak Herman oke oke saya ngerti pak ya mungkin lain waktu kita bisa kerja bareng lagi pak oke gimana Pak Herman harapan gue satu-satunya dia juga narik diri dik kalau kayak gini caranya perusahaan kita bisa bener-bener nggak jalan eh ada apa dik kantor kamu lagi ada masalah besar ya sorry Ran gue nggak bisa cerita sama aku tinggal dulu ya aku harus meeting sama temen-temen yuk Ran ih kok dia langsung ninggalin gue pergi sih oke kalau gitu sampai ketemu nanti malem ya jam 7 malem di cafe blueberry oke hari ini saya pakai baju biru oke sampai ketemu ya bye-bye jadi Pak Broto senang dengan laporan itu Mel iya ini semua kan juga berkat kalian dan terutama buat Marvel karena dia yang sudah mengumpulkan bahan-bahan itu sampai semuanya jadi wah Fel lo hebat Fel Pak Broto sampai puas sama hasil kerja lo kemarin ah yaudahlah ya nggak usah lebay ini kan kerja tim bukan kerja gue doang kita sama-sama kok ah gini gak ya enak Mel berita bagus produk yang kemarin itu disetujui untuk dijual disini kamu dan tim kamu sudah memberikan hasil yang terbaik eh Pak sebentar nih berarti dia gak jadi dipotong kan gajinya gajinya dapet SP kan saya gak bisa jamin soalnya suratnya sudah terlanjur ditandatangan oleh manajer HRD oke berhubung kita ada launching produk baru jadi kalian semua lembur hari ini ya hah lembur kok bisa ah ya iyalah setiap ada launching produk baru ya kita selalu lembur aduh gue ada janji yang pramugari itu lagi gimana nih aduh kacau Dika itu udah dijodohkan dengan perempuan lain tapi tanda udah udah gak ada tapi-tapi saya gak mau denger alasan apapun pokoknya saya mau kalian putus dan jangan pernah temui anak saya lagi terima kasih terima kasih terima kasih halo Safa ini mamanya Dika oh tanda apa kabar tanda maaf ya saya gak punya banyak waktu untuk bahasa basi saya cuma minta satu hal tolong kamu jauhi anak saya Dika itu udah dijodohkan dengan perempuan lain tapi tanda udah udah gak ada tapi-tapi saya gak mau denger alasan apapun pokoknya saya mau kalian putus dan jangan pernah temui anak saya lagi aduh aduh alasannya apa ya yang masuk akal biar mereka gak curiga teman-teman ini angket untuk data pelanggan sama pendapat mereka tentang produk baru ini aduh sebenarnya aku gak bisa ikut lembur lagi gimana ya loh kenapa enggak si Revan sakit tapi gak apa-apa deh gak apalah biar aja dia sakit loh yah ya mau gimana lagi yaudah gak apa-apa kamu pulang aja gini ah beneran serius ini gak apa-apa nih beneran aduh makasih banget ya makasih ya teman-teman maaf ya bukan gak solidar nih tapi sorry banget nih sorry banget ya gak apa-apa fel kita ngerti kok ah makasih ya ibu bos makasih sekali lagi atas pengertiannya dah hape kemarvel kok gak diangkat-angkat ya lho lho ah Revan kak Melati kamar felnya mana loh kak kamu udah sembuh sembuh Revan kan gak sakit ah terus papa kamu mana nih papaku jadi ini jadi ini papa kamu iya jadi ini pramugari enak ya bisa keliling dunia luar negeri tapi seumur hidup aku aku emang belum pernah ke luar negeri sih enak gak sih kamu belum pernah ke luar negeri masa sih kata pak Tony kamu anak orang kaya papa kamu itu pengusaha royal supermarket kan iya sih kamu cuma bercanda ya mau merendah depan aku hmm enggak lah beneran emang enggak ngapain juga bohong dosa kan nih ya emm kamu sekarang kuliah dimana gak kuliah gak kuliah kenapa gak minta kuliah di luar negeri aja hmm ya males oh siapa pacaran ah bukan bos cari ibu bos gimana keadaannya revan udah kamu bawa ke dokter oh udah terus dokternya bilang apa revan sakit apa iya 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 lobet 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 iya 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 i Papa kan punya banyak kenalan bisnismen Yang bisa diajak jadi investor di kantor Dika, Pa Iya kan? Gak pantas lah, Ma Masa Papa harus ngemis-ngemis sama kolega Papa Untuk bantu anak kita? Pa, demi anak Hilangkan dong gengsi Papa Ini bukan soal gengsi, Ma Papa cuma tidak mau ada KKN Hai Mel Hai Aduh, yang dijemput pacar senengnya Udah ah, kita gak mau ganggu Ulangin Kamu capek Mel? Ya lumayan sih Tapi kamu tau gak sih? Hari ini tuh aku capek banget Aku bete banget, aku kesel banget Kamu udah tau dong pasti gara-gara siapa Gara-gara si Marvel Harusnya kan dia juga ikut lembur Terus dia pake alasan segala sama aku Katanya anaknya tuh sakit Karena kasihan aku kasih doang Aku kasih izin Eh, gak taunya seberapa lama kemudian Si Revan itu dateng Dia bilang dia gak sakit apa-apa Bisa stres kan? Dan ternyata Revan itu bukan anaknya Marvel Nah, gini nih Gini nih reaksi aku sama temen-temen aku Begitu tau semuanya Gila kan? Aku gak peduli Ha? Maksudnya? Aku gak peduli sama urusan dari Marvel Dan aku mau Malam ini kita gak ngomongin orang lain Maaf Kamu katungguin banget sih Gak jangan aku main gembang api Tapi kamu suka kan? Aku suka Aku suka banget Kamu tau gak sih? Aku jadi inget sama masa kecil aku Aku sering banget main ini sama kakakku Aku pengen deh Kita lebih sering punya waktu berdua Mulai sekarang Kalau kamu perlu apa-apa Nih, kamu suruh perempuan ini Ya? Terima kasih ya buat hari ini ya It's a beautiful day Dadah Ntar temen-temen ya Iya Makasih juga ya Makan malam ini menyenangkan Kamu naik apa ya? Naik taksi Enak kan? Tinggal duduk Tidur Males-malesan Bayar Turun Taksi Oh iya naik taksi Iya Bener-bener kamu bener Yuk Nomor yang ada tujuh Sedang tidak aktif Dika kok gak ngangkat lepon aku sih Apa dia bakal ngurutin kemauan ibunya Dan bakal ninggalin aku Salfa Kamu gak makan Kenapa? Kamu pasti stres ya Mikir soal pernikahan Pernikahan? Kemarin kamu sudah dikenalkan sama orang tuanya Dan kamu bilang sendiri Tanggapan mereka tuh baik sekali Itu artinya Sebentar lagi kamu akan dipinang Mudah-mudahan Eh Cowok pot Belum tidur Rah Mau gak nyobayan mie buatan gue? Dasyat loh Kebetulan gue buatnya tiga Kebanyakan Kebanyakan tergendut lagi Apa? Nih Nih Let's go Nih Gak syat loh Mana? Makan dong Ternyata lo kalo gak ngambek Nyenengin juga ya Et et ee Baru dibuji Udah lah Makan dong Wah Lel Tau gak? Sebenernya nih Lo tuh tipe adek yang selama ini gue idam-idamin banget Karena kalo misalnya gue punya temen terus dia punya adek cewek Aduh Gue iri banget Gue iri banget Pengen banget gue punya adek cewek Dan sekarang udah sampe kan? Ya kan? Tapi emang lo aduin ngomong ya orangnya ya? Gue emang gak banyak ngomong Temen gue juga dikit kok Gak kayak lo Kan gue juga kalo apa-apanya sesuai sendiri Oh iya? Hmm Berarti kita kebalikannya banget ya Gue tuh tipe orang yang gak bisa sendiri Tipe yang pengennya ngoceh mulu nih ya kan Terus abis itu tipe yang pengennya banyak temen ya kan Pokoknya kebalikannya banget ya lu cuy Lu cuy Jolohnya mana? Udumnya belum? Kenapa sih harus ngomongin itu? Ya bukannya kayak gitu Biasa Sebagai kakak yang baik Kan kita harus ngobrol-ngobrol dong Ya kan biar akrab ya kan Heee Tuh kan Ngambek kan sih anaknya Waduh dong Abisin dulu makannya Santai Gue minta maaf Gue janji gue gak ngomongin cowo lagi Ya Sini duduk ah Ngambek mulu ah Jangan ngomongin cowo ya Iya janji nih janji Ngomongin cewek deh Kita ngomongin cewek aja Ngomong Ngomongin cewek boleh dong Ini uang gaji dan pesangon kamu Tapi Sebenarnya salah saya apa bu? Kamu gak ada salah Kamu sudah bekerja amat sangat baik di rumah ini Dan lumayan lama ya Jadi sekarang saatnya kamu istirahat Baik bu Makasih Permisi bu Loh Ibu mencet pipi Ibu mencet pipi Dulu memang saya butuh orang Untuk mengurus rumah ini Sekarang kan udah ada kamu Untuk apa lagi Saya mempekerjakan pembantu di rumah ini Ia kan? Nih uang belanja Kamu sekarang pergi belanja Karena dari dulu kamu mau kan Ngurus uang Ngurus uang Iya kan? Tapi bu Saya masih Ah udah lah Kamu terima aja Ini kesempatan kamu Saya percaya sama kamu Bi Bi Bibi Aduh Kok just aku belum disiapin si Bi Aurel Ngapain kamu cari pembantu? Si Bibi itu udah oma pecat Hah? Mulai sekarang Kalau kamu perlu apa-apa Nih Kamu suruh perempuan ini Ya Oh Ya Ini lift kalau penuh Panas sih Iya om Fel Kok pagi amat Kamu pergi ke kantor? Eh Semalam Kamu pergi kemana? Pulangnya aja om Gak tau Semalam Ya jalan lah Sama Cewek yang Om Kasih ke aku Oh ya? Terus 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 Ya so far so good Fine Cewek yang cantik Tinggi Putih Ya oke lah Tapi liat aja nanti Semuanya Aku ikutan arus aja om Flowing aja Santai ya kan Dapet syukur ya Gak dapet ya Usaha aja Eh om Udah ya Ntar kita ngobrol lagi Mau kerja nih Oke Sampai tugasnya semuanya selesai Ibu tiri Ngomong apa barusan? Hah? Hei Mbak Fel Gimana kaburnya Revan? Udah baik kan? Alhamdulillah Udah mendingan lah Ehm Tapi bener loh Kamu bawa dia kemarin ke dokter Bukan ke kafe atau jalan-jalan Eh Ya gak mungkin lah Masa orang sakit Dibawa Ke kafe Ada-ada aja deh Ah Iya iya Takutnya kan Kamu ajak dia Ketemuan sama cewek di kafe Ya takutnya aja Kemarin sore Waktu lo kabur Revan sama ayahnya kemari Nyariin lo Hah? Oh iya? Oh Jadi Revan sama Mtoni kesini Oke 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 Iya Kamu tuh tega banget ya Ternyata ngebohongin kita-kita semua Dan ternyata dari awal itu Revan itu bukan anak kamu Keterlaluan kamu tuh bohongnya Hmm Ya kan Yang ngebohongin siapa Dari awal kan udah aku bilang Revan itu bukan anak aku Kalian aja semua yang pada otot Ah gimana sih? Aduh kesian juga sih temen-temen Kemarin lembur Gue malah jalan-jalan Aduh Marvel Marvel Aku pikir kamu itu udah berubah Tapi ternyata enggak Orang lain pada capek kerja Kamu malahan janjian sama cewek Untuk jalan-jalan Sayang banget Dikanya gak ada Iya baru aja pergi Demain kliennya Oh gak masalah kok Aku cuma mau tau aja Ada masalah apa dalam usaha kalian? Investor kita pada mundur ya Makanya Banyak proyek yang gagal Karena gak ada dana Yaudah Gue pergi dulu ya Ah Iya Mumpung Dika lagi gak ada disini Dan ternyata aku bisa ketemu sama kamu Jadi ada sesuatu yang mau aku omongin Aku Aurel Aku adalah perempuan yang dijodohin sama Dika Jadi aku minta sama kamu Tolong jauhin Dika Dan jangan ganggu dia lagi Emangnya kamu mau ya Disebut-sebut sebagai perempuan Penghancur hubungan orang lain? Aku Perusaha hubungan orang lain? Buktinya Sekarang ini Kamu masih usaha buat ngedeketin Dika Padahal kamu tau kan Ini itu perjodohan antara dua keluarga Harusnya kamu tau diri dong Maaf ya Aku rasa percuma kita ngobrol masalah ini Karena kamu sendiri gak tau pangkal masalahnya apa Tunggu Kalo emang kamu care sama Dika Emang kamu tau Masalah apa yang lagi dihadepin sama dia sekarang? Ngakunya pacar Tapi gak tau masalah apa yang lagi dihadepin sama pacarnya sendiri Pasangan macem apa kayak gitu? Aku yakin kok Suatu saat nanti Kamu juga pasti tau Siapa yang paling pantas jadi pasangan Dika Selamat siang pak Selamat siang pak Selamat siang pak Silahkan duduk Maaf pak Mohon bapak Terutangani surat ini Pemotongan gaji melati selama tiga bulan Betul pak Betul pak Tapi sebenarnya Terima kasih Saya juga sebenarnya gak tega pak Untuk memotong gajinya melati Broto Satu hal lagi Marvell itu sebenarnya Anak saya Marvell Putra bapak Iya Dia kan ada di visi kamu Jadi saya minta tolong kamu Untuk membimbing Dan mengajari dia Gimanapun Dia sama sekali gak punya pengalaman Baik pak Baik Dan saya minta Kamu merahasiakan hal ini Kamu jangan cerita ke orang Kalau Marvell anak saya Iya pak Saya janji pak Kamu pilah data-data ini Sampai selesai hari ini juga Hari ini juga? Ya iyalah Masa nunggu pas lebaran sih? Ya gak mungkin lah melati Ntar orang-orang pulang Aku sendirian disini Ngeliatin kayak ginian doang Ada-ada aja deh ah Kenapa? Emangnya ada janjian juga sama cewek? Ya gak sih Ya kalau perlu Nginep aja di kantor Gak usah pulang ke rumah Sampai tugasnya semuanya selesai Ibu tiri Ngomong apa barusan? Hah? Apaan sih? Ngomong siapa? Gak ada yang ngomong Perasaan deh Berarti Iya pak Ada kabar bagus buat kamu Pemotongan gaji kamu dibatalkan Karena menurut Pak Surya itu gak perlu Wah terima kasih banyak ya pak Kamu gak usah terima kasih ke saya Terima kasih aja ke Marvel Terima kasih sama Marvel Apaan sih pak? Loh Emangnya kenapa pak? Justru Marvel kan yang menyebabkan semua ini? Tapi kan berkat Marvel juga Akhirnya semua masalah selesai kan? Buktinya dia mampu Mendapatkan bahan sampai jadi barang produk Tapi itu emang seharusnya pak Menurut saya Semua kesalahan terbesar emang ada di Marvel Pak, udahlah pak Gak usah berlebihan gitu Ah Biasa aja lagi Iya pak Kalau bukan karena ketele doran dia Gak mungkin juga melatih bisa stres kayak kemarin pak Oke oke Namanya juga anak baru Wajar kan kalau dia buat salah? Justru itu Kewajiban kita untuk membimbing dan mengajari dia Iya kan? Pokoknya saya gak mau tau Gak boleh ada lagi keributan di kantor ini Kalian semua ini satu tim Harus kompak Harus saling mendukung satu sama lain Bukannya malah salah-salahan Ya? Marvel Saya ingin bicara sebentar Hah? Saya pak? Oh Semuanya sebentar ya Eh Kalian semua ngerasa ada yang aneh gak sih? Kok pak Broto jadi mendadak Baik gitu sama Marvel? Iya aneh banget ya Gimana? Ntar malam kamu pengen date lagi sama permugari itu Om Om ini bener-bener kelewatan tau gak? Kelewatan apaan? Hah? Pakai nanya lagi Iya pak Marvel Kalau misalnya pengen ke kantor aku sama revan, om tuh ngomong dulu dong, kompakin dulu Karena aku bilangnya sama mereka supaya aku bisa... Ngedate itu ngantin revan sakit ke dokter, gimana sih? Aduh, sorry, sorry Bukannya om gak kompak Kamu gak bilang sih kalau pengen ketemuan sama permugari itu Om pikir kamu tuh gak tertarik sama permugari itu Iya tapi tadi aku udah habis-habisan disindir sama semua di kantor Abis, om malu dong Terus gimana? Gak dipecat kan? Udah tenang aja Perusahaan itu kan perusahaan milik papa tadi kamu Jadi, it's okay, tenang aja Oke? Eh, udah salah ketawa lagi Makasih ya, Rell Mau nemenin papa makan siang Ini untuk uang jajan kamu Tapi papa minta, kamu jangan boros Ya? Makasih ya, pak Tapi Aku masih gak ngerti deh Kok tumpen sih papa bisa gitu ngajak aku makan siang? Biasanya kan, papa selalu sibuk terus Kamu tau gak? Ini ide dari siapa? Tentang Anggi Dia pengen papa kencan makan siang Dengan putri sematawayang papa Yang cantik ini Pak Kalau aku tau ide ini dari dia Aku gak akan mungkin datang, pak Kamu kenapa sih? Kok gitu banget sama mama metiri kamu? Aduh, udah deh, pak Jangan ngomongin dia Ah, gimana Kalau kita ngomongin Dika aja Pak kamu kan Ngebantuin dia jadi investor di perusahaan yang baru dibangun Soalnya dia kasihan, pak Dia tuh lagi stres banget Mana kliennya pada ngundurin diri Udah gitu dananya juga pas-pasan, pak Aurel Sebagai seorang bisnismen Papa cuma mau berinvestasi Kalau prospeknya menguntungkan Tapi Gak ada salahnya lah Kamu suruh Dika Untuk mengantar proposalnya ke papa Nanti papa lihat Iya mungkin saja papa tertarik Nanti papa akan pertimbangkan Iya Iya Halo Dika Kamu kemana aja sih, sayang? Tadi aku mampir ke kantor kamu Tapi kamunya gak ada Lagi ketemu kliennya Atau investor baru? Sorry, sayang Tolong jangan ganggu aku dulu ya Nika kok gitu banget sih sama aku Sebenernya dia lagi ada masalah apa sih? Halo Halo, Fel Nanti siang bisa temenin aku makan gak? Aku pengen ngobrol banyak sama kamu Oh Makan siang Boleh, boleh, boleh Dimana? Dimana yang asik? Apa di situ asik? Di restoran deket kantor aku ya Oke, oke, oke Bentar lagi aku kantor kamu deh Oke Ciao Hei Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ini kan jam 12 Jadi waktunya apa? Waktunya makan dong Masa lupa sih? Makan mulai yang dipikirin Ibu 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 Kalo misalnya kita gak makan Ntar kita lemes Gimana cara kerjanya? Untung gak pingsan Ayo, gimana? Bener gak? Bentar dong? Ya iyalah, bener Makan dulu ya Tapi inget ya Tugas kamu itu harus diselesain hari ini juga Gak ada alesan Iya, Budhe Pokoknya Budhe tenang aja Ini juga sebentar lagi selesai kok Tenang ya Da Wah, makin lama tuh anak senaknya aja ya Apalagi sekarang Pak Broto pro banget sama dia Jangan-jangan kau ragukan hati Kisya itu blind date kamu atau udah jadi pacar? Kira-kira Gak penting Gak penting Gak penting kau nanya-nanya Andai saja Jengselva bisa membujuk Dika Untuk menikahi Aurel Saya akan menginvestasikan uang saya ke perusahaan Dika Duh Mama, orang melatih yang pulang kok menggilnya ke Dika sih? Dika menghilang Mel Maksud Mama itu apa sih? Jangan-jangan kau menghilang cintaku Jangan-jangan kau iraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Lalu bila I love you Bajaku Oh, serangan-seranganmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!